Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Faruq Lintang Sewu Kolek Bolo? Kaa, Kolek Molo? Ular pucuk Kalian pasti sudah sering mendengar ya Ular pucuk yaitu salah satu jenis ular hijau Itu ular yang tidak asing Mungkin dari beberapa orang menyebutkan ular hijau Itu menyebutnya dengan sebutan ular pucuk Dan ular pucuk ini ternyata di dunia itu ada sekitar 20 jenis kawan-kawan Nah, tapi di Indonesia itu hanya ada 3 spesies saja Yaitu Ahai itulah Prasina Ahai itulah Mikderizan Lalu Ahai itulah Fasciolata Nah, disini Faruq akan sedikit membahas tentang ular pucuk kawan-kawan ya Lebih tepatnya membahas spesies Ahai itulah Prasina Nah, di Pulau Jawa ini yang familiar itu Ular Ahai itulah Prasina dan juga Ahai itulah Mikderizan Nah, mungkin dari beberapa kawan-kawan mungkin masih bingung Yang mana yang Ahai itulah Prasina Yang mana yang Ahai itulah Mikderizan Tapi di dalam konten ini Khusus konten kali ini Faruq akan membahas yang Ahai itulah Prasina Ular pucuk itu semuanya cara berkembang biaknya Ovovivipar atau bertelur melahirkan Jadi dia bertelur-telur mengandung Embryonya itu berkembang di dalam perutnya Jadi ketika keluar itu bukan bentuk telur Tapi sudah bentuk anaan Dan untuk Ahai itulah Prasina ini Mampu tumbuh hingga 2 meter kawan-kawan Panjang banget ya Itu dia mampu makan burung-burung kecil Burung-burung pipit contohnya Itu mampu dimakan kalau sudah besar Walaupun ini jenisnya jenis ular hijau Tapi ketika baru lahir Itu anaknya berwarna coklat kawan-kawan Nah oke seperti apa Kita lihat ya Let's go Nah ini kawan-kawan Di sini Faruq memiliki ular Ahai itulah Prasina Atau ular gadung Dia habis beranak Ini Di dalam literatur itu dituliskan Mampu beranak antara 4 hingga 10 Tapi di sini Di kandang ini Anakannya Hanya ada 3 Telurnya lebih dari 3 kayaknya ini Tapi yang lain tidak dibuai Sehingga tidak Tidak ada embryo Itu terlihat di sana kawan-kawan Ini ya Nah Untuk anaknya Ini kita Langsung kita pisahkan ya Karena untuk ular itu Ketika dia sudah menetas Atau Sudah lahir Itu langsung mandiri Tidak seperti Mamalia Dan juga unggas Yang masih diasuh oleh Indukannya kawan-kawan Nah ini Di sini Faruk sudah Menyiapkan Kandang Untuk memisahkan Ini Faruk Siapkan Kandang Ini Bekas Bok es krim Yang Faruk modif Faruk asih Akrilik Depannya Nah Karena Ular Ahai itulah Prasina ini Bertipe Arboreal Atau habitatnya Hidup di Pepohonan Maka Di sini Kita kasih Tangkeringan Kawan-kawan Lalu Kita kasih Itu alasnya Faruk kasih Forest bark Yaitu Kulit Kayu Pinus Ini Berfungsi Untuk Menjaga Kelembapan Lantai kandang Daya Serapnya Bagus Jadi Kandangnya Tidak Bece Di Dalam Kandang Juga Faruk Kasih Water Dis Untuk Persiapan Minum Kasih air Minum Ini kan Kawan-kawan Nah Fungsi dari Alas kandang Ini juga Ketika Ularnya Mungkin Berendam Lalu Naik Itu Biar Nggak Basah Biar Nggak Bece Kandang Kandang Ini kan Kawan Untuk Airnya Nggak Usah Penuh Penuh Biar Nggak Tumpah Tumpah Untuk Jumlah Salas Kandang Ini Menyesuaikan Acah Sesuaikan Nah Ini Kawan-kawan Seperti Yang Faruk Bilang Tadi Untuk Anakan Ular Ahitulah Prasina Ini Ketika Baru Menetas Dia Berwarna Coklat Jadi Tidak Langsung Hijau Ular Ini Sangat Populer Jadi Kita Masih Sering Menemukan Ular Ini Lebih Mudah Ditemukan Ketika Malam Hari Ketika Malam Hari Ular Ini Tidur Di Pucuk Di Ranting Ranting Bukan Di Nah Ini Dan Juga Ketika Malam Yaitu Karakternya Pasif Tidak Istirahat Oke Taruh Sini Dulu Kawan-kawan Satu Nah Ini Tidak 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 Tulangnya Bengkok Oke Untuk Ukuran Sekian Ini Bisa Dikasih Makan Cicak Kawan-kawan Tapi Ini Nanti Faruk Lepaskan Faruk Lepaskan Liharkan Aja Biar Berkembang Di Alam Nah Disini Bisa Dilihat Kawan-kawan Yang Faruk Bilang Tadi Tidak Kelihatan Ya Bentar Ya Nah Itu Itu ada Telur yang Tidak Dibuai Ini kan Kawan-kawan Ini Telur yang Tidak Dibuai Ada Dua Putir Jadi Dia Keluar Itu Bentuknya Masih Bentuk Telur Untuk Ular Jenis Ini Ular Ular Ahitula Itu Bertaring Belakang Ya Taring Bisa Ada Di Belakang Atau Bertipe Gigi Opistoglipah Ber Kandungan Bisanya Itu Bisa Berbisa Rendah Aulo Venom Jadi Ular Ini Relatif Aman Gigitannya Pada Manusia Tapi Efektif Pada Mangsanya Kawan-kawan Faruk Lepas Lepas Kembali Kawan-kawan Biar Dia Kawin Lagi Nantinya Berkembang Dia Ini Nanti Faruk Pisahkan Untuk Lokasi Perilisannya Atau Perlepas Liharannya Faruk Pisahkan Dengan Anak-anaknya Ah Keren Kan Masih Lucu Lucu Unyu Tapi Tidak Segera Faruk Lepaskan Mungkin Ini Nanti Masih Nunggu Karena Di Kitar rumah Faruk Ini Bisa Kalian Lihat Ini Untuk Tebu-tebuannya Untuk Kebun Tebunya Ini Habis Ini Panen Kawan-kawan Nah Itu Bisa Dilihat Sudah Mulai Berbunga Sudah Waktunya Tebang Nanti Kalau Waktunya Tebang Pasti Banyak Orang Kan Khawatirnya Dia Terganggu Nunggu Tebu-tebu Ini Ditebang Dulu Nanti Setelah Tidak Ada Atau Jarang Kegiatan Manusia Baru-baru Kelepaskan Nah Oke Kawan-kawan Sekian Dulu Konten Dari Faru Kali Ini Mungkin Ada Teman-teman Punya Pertanyaan Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Like Apabila Kalian Merasa Mendapat Manfaat Dari Konten Ini Dan Bagikan Sebanyak Banyaknya Agar Kawan-kawan Kalian Juga Banyak Yang Tahu Dan Juga Menempat Manfaat Dari Konten Ini Oke Sekian Dulu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiki 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 Tiki